Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya, Muiski Fari kali ini kita akan membahas mengenai instrumen akreditasi yang terbaru 2024 gitu ya untuk komponen pertama yaitu kinerja pendidikan maaf, kinerja pendidik dalam proses pembelajaran yuk kita bahas aja seperti apakah akreditasi yang terbaru ini oke, nah disini setelah menonton video ini diharapkan ada 4 yaitu memahami indikator kinerja tiap butir yang kedua adalah memahami cara membuat deskripsi kinerja tiap butir yang ketiga adalah memahami dokumen wajib dan pendukung lainnya tiap butir yang keempat adalah memahami contoh dokumen pendukung lainnya oke, yuk kita mulai nah, kinerja yang dapat diukur pada butir pertama ini yang komponen kinerja pendidik yaitu pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajarannya nah, indikatornya apa? indikatornya ukuran pendidik yang pertama adalah menciptakan interaksi yang setara dan saling menghargai antar pendidik dan peserta didik yang kedua adalah memberikan perhatikan kepada peserta didik yang memerlukan dukungan lebih atau khusus yang ketiga adalah memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional yang keempat adalah memberikan umpan balik yang membangun kepercayaan diri peserta didik bahwa kemampuan dirinya dapat terus berkembang ketika ia mau berusaha nah, bagaimana sih cara membuat deskripsi kinerjanya seperti ini dibuat guru-guru di sekolah kami dalam rangka menciptakan interaksi nah, interaksi ini itu kan ada di indikator yang pertama ya jadi kalimatnya juga harus tepat dengan peserta didik ketika proses pembelajaran menggunakan pendekatan yang konstruktif melalui metode diskusi kemudian gitu ya dalam upaya memberikan perhatian kepada peserta didik yang memerlukan dukungan lebih atau khusus kami bekerjasama dengan guru BK dan guru MAPEL telah melakukan pemetaan kebutuhan dengan asesmen non-diagnostik dan diagnostik gitu ya dalam pembelajaran mereka menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi nah, selanjutnya sebagai upaya memfasilitasi agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan keterampilan sosial emosionalnya gitu ya nah, kita lihatnya gini melakukan kebutuhan pembelajaran ini kan sesuai dengan 1.2 gitu ya poin 2 oke kami melakukan dengan cara literasi sosial nah, literasi sosial gitu ya nanti disini akan masuk ke bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional yaitu dengan cara meminta peserta didik secara berkelompok membaca dan merangkum buku-buku di perustakaan yang membahas tema-tema sosial dan kita juga bisa menggunakan yang namanya kokulikuler gitu ya P5 ini yang mengeksplorasi mengenai demokrasi peran pemuda nah, hasilnya ini dibuat WPT kemudian didiskusikan di kelas dan membuat video dialog ataupun hal semacam lain gitu ya sedangkan dalam rangka memberikan umpan balik yang membangun kepercayaan diri peserta didik guru-guru kami ini selalu memberikan catatan dalam tugas buku tugas peserta didik dan konfirmasi ketika pelaksanaan diskusi terhadap respon siswa gitu ya dan keempat kegiatan yang kami utarakan tadi telah dicantumkan dalam modul ajar mereka gitu ya nah selanjutnya apa sih yang namanya bukti kinerjanya yang pertama adalah dokumen wajibnya itu adalah modul ajar dan dokumen pendukunya apa itu tadi daftar kelompok belajar atau diskusi ya yang kelompok 1, 2, 3 gitu ya itu yang harus ada instrumen pementaan kebutuhan belajar hasil pementaan dokumen literasi sosial di perpustakaan PPT hasil kerja kelompok literasi daftar nilai diskusi catatan guru di buku tugas peserta didik nah ini kalau kita bisa lihat ya Bapak Ibu ini bisa kita klik gitu ya untuk melihat apakah benar atau tidak oke kita klik nih daftar nilai diskusi nah daftar nilai diskusi yang sudah dibuat seperti ini ya Bapak Ibu bisa dilihat ya daftar nilai diskusinya seperti ini nah ini hanya sampel Bapak Ibu Bapak Ibu bisa buat lagi yang lain gitu ya tergantung sekolahnya dan rubrik penilaiannya gitu oke lanjut lagi apa yaitu catatan guru di buku tugas peserta didik nah catatan gurunya kan seenggaknya kita tadi harus membangun yang namanya kepercayaan diri dan ketika mereka bawa berusaha mereka akan mempunyai komitmen yang baik gitu ya contohnya seperti ini kalimat dalam memberikan apresiasi terhadap pekerjaan peserta didik ini hanya contoh ya Bapak Ibu silahkan bisa dikembangkan lebih baik lagi yang pertama adalah kamu sudah melakukan pekerjaan yang bagus dan saya yakin kamu berlatih sedikit lebih banyak kamu akan bisa menguasai bagian ini dengan lebih baik lagi atau saya sangat terkesan dengan cara kamu menyelesaikan soal ini nice job gitu ya atau luar biasa tugas kamu sangat rapi dan terstruktur dengan baik yang keempat adalah terima kasih telah menunjukkan kreativitasmu dalam menyelesaikan tugas ini ide-ide kamu sangat menarik gitu ya atau yang terakhir adalah saya sangat menghargai dedikasi dan usaha yang kamu tunjukkan dalam tugas ini gitu ya oke bagaimana kalau butir kedua nah butir kedua ini yaitu pendidik mengolah kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran untuk indikatornya ada empat dalam butir kedua ini yang pertama adalah menyusun kesepakatan kelas secara partisipatif yang kedua adalah tidak menggunakan tindakan agresif baik secara verbal dan nonverbal dalam mengolah perilaku peserta didik yang ketiga adalah mengolah terbangunnya perilaku positif peserta didik berbasis tanggung jawab dan konsekuensi yang keempat adalah membangun suasana belajar yang berfokus pada aktivitas belajar nah deskripsi kinerjanya apa aja sih Bapak Ibu gitu ya kayak gini ini bisa jadi dalam satu indikator atau enggak dua indikator bisa di dalam satu deskripsi contohnya gimana dalam mengolah kelas guru dan peserta didik menyusun kesepakatan kelas oke ini bagian yang pertama tapi juga ya bila ada peserta didik yang melanggar guru menerapkan disiplin positif nah ini ya disiplin positif ini berarti ada dua yaitu apa satu dua ini bisa jadi tiga gitu ya Bapak Ibu Bapak Ibu bisa baca lagi disiplin positif di PMM gitu ya hasil kesepakatan ini bisa ditemukan di tata tertib kelas yang dibuat bersama hal ini dilakukan agar bila terjadi peranggaran yang dilakukan oleh peserta didik guru tidak melakukan tindakan agresif baik verbal maupun non-verbal dan juga mendorong terbangunnya perilaku yang positif kemudian terkait dengan aktivitas untuk membangun suasana belajar yang berfokus pada aktivitas belajar guru melaksanakan pemantauan terhadap peserta didik ketika mengerjakan tugas secara mandiri gitu ya nah apa aja sih bukti kinerjanya yang pertama adalah dokumen wajibnya yaitu modul ajar atau RPP yang kedua adalah dokumen pendukung seperti tata tertib kesepakatan kelas gitu ya foto guru sedang memantau tugas mandiri dan yang ketiga adalah lembar pemantauan atau catatan proses pembelajaran gitu ya nah seperti itu oke yuk kita lanjut lagi ke berikutnya nah ini adalah contoh disiplin positif silahkan Bapak Ibu bisa kembangkan lagi gitu ya dan saya juga sudah hasilnya di PMM ada gitu ya Bapak Ibu bisa cek nama saya gitu ya dan berikutnya adalah daftar catatan pembinaan atau pemantauan kegiatan pembelajaran tadi misal si A ini permasalahannya adalah tidak menyimak diskusi nah pembinaannya apa diingatkan gitu ya keterangannya ketika dia diskusi nah lanjut lagi apa nama peserta didik si B misalkan permasalahannya apa tidak mengerjakan tugas maka sebagai guru kita membantu nih mencari penyebab tidak mengerjakan tugas keterangannya apa bila kegiatan pemberian tugas gitu ya nah dokumentasikan serta kinerjaan ini diskusi ini pembinaannya oke gitu ya oke lanjut butir ketiga yaitu pendidik mengolah proses pembelajaran secara efektif dan bermakna nah ini ada banyak banget indikatornya gitu ya tapi kalau kita lihat disini 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas ini ya masing-masing satu yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yaitu kalau kita lihat disini dalam proses mengelola pembelajaran gitu ya guru kami dalam merancang pembelajaran sudah selaras dengan tujuan pembelajaran oke dan dalam menyusun modul ajar ini juga sama ya sebenarnya sama aja antara 1 dan 2 nantinya itu akan bergabung gitu ya yang kedua adalah melakukan asesmen dengan menggunakan cara yang beragam yang ketiga adalah menggunakan hasil asesmen untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar peserta didik yang keempat adalah menggunakan hasil asesmen sebagai dasar untuk merancang pembelajaran yang kelima adalah melancang kegiatan pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran yang keenam adalah melibatkan peserta didik secara aktif dalam menentukan tujuan pembelajaran kegiatan belajar dan asesmen dengan menggunakan beragam pendekatan dan cara yang sesuai nah deskripsinya Bapak Ibu itu bisa dibuat dalam mengelola proses pembelajaran guru kami dalam melancang pembelajaran sudah selaras dengan tujuan pembelajaran dan dalam menyusun modul ajar mereka telah melibatkan peserta didik untuk merujuk pada KSP dan hasilnya dituangkan dalam modul ajar atau RPP dengan melakukan evaluasi yang beragam baik formatif sumatif konservasi penilaian hasil karya dan menggunakan hasil evaluasi untuk bahan perbaikan atau pengayaan serta merancang pembelajaran berikutnya bukti kinerjanya apa yang pertama adalah dokumen wajibnya KSP sama modul ajar atau RPP ini berkaitan banget selaras soalnya harus ada KSP yang kedua dokumen mendukung yaitu dokumen pelibatan siswa dalam melancang pembelajaran kisi-kisi asesmen naskah asesmen daftar nilai formatif sama program perbaikan atau pengayaan ini Bapak Ibu sudah mungkin bisa kita akan melihat salah satu contohnya saja Bapak Ibu yaitu dokumen pelibatan siswa kita klik nah ini adalah seperti ini dokumen pelibatan siswa dimana guru ini kegiatannya menyusun modul ajar misalkan kita bisa lihat di anuitas mereka nanti mau kemana apakah mau ke bank mencari brosor atau apa kegiatannya seperti apa nanti mereka diskusikan nanti kita mencoba membuat modul ajar atau RPP lalu anti anak ini harus ada daftar hadirnya ketika penyusunan modul ajar itu sebagai bahan bukti otentik yang keempat ini adalah komponen terakhir pada komponen kinerja pendidik yaitu pendidik memfasilitasi pembelajaran yang membangun kemampuan fondasional yang meliputi nilai agama dan moral nilai pancasila fisik motorik kognitif bahasa dan sosial emosional indikatornya ini banyak sekali Bapak Ibu ada lima yaitu yang pertama memfasilitasi peserta didik untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan untuk membentuk ahlak yang mulia melalui berbagai pengalaman belajar yang kedua adalah memfasilitasi PD untuk menguatkan kecintaan terhadap sejarah kekayaan budaya alam Indonesia pemikiran dan karya anak bangsa melalui pengalaman belajar yang beragam yang ketiga adalah memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keinginan tahuan serta kecintaan akan ilmu pengetahuan melalui pengalaman belajar yang bermakna dan efektif yang keempat adalah memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bernalar dan memecahkan masalah melalui strategi pembelajaran yang mendorong peserta didik berani bertanya mau mencoba dan berkarya yang kelima adalah memfasilitasi pembelajaran yang mendorong peserta didik melakukan refleksi keterhubungan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata untuk berperan dan memberikan manfaat di lingkungannya nah ini deskripsi kinerjanya kita menyesuaikan dengan sekolah bapak ibu jadi tidak bisa ngikutin ini karena karakter sekolah itu berbeda-beda gitu ya dalam proses pembelajaran guru kami telah melakukan pembiasaan seperti doa sebelum dan sesudah pembelajaran berakhir dan mengucapkan alhamdulillah ketika berhasil mengejarkan sesuatu melalui diskusi kelompok terkait pentingnya iman dan taqwa pembiasaan sholat duha nah disamping itu bersama sekolah guru juga mengajak peserta didik bakti sosial berupa kerja bakti bersama lingkungan kemudian dalam rangka menguatkan kencintaan terhadap sejarah kekayaan budaya kami menyelenggarakan ekstra kulikuler bidang seni dan budaya setiap akhir semester diadakan pentas seni budaya nah kemudian dalam rangka memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keingin tahuannya guru kami ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek guru meminta peserta didik secara berkelompok untuk membuat dokumen yang terkait situs yang digunakan pada mapel pelajaran gitu ya dengan pendekatan studi kasus peserta didik diminta untuk membahas masalah-masalah yang terkait topik tertentu dengan pendekatan proyek berbasis masalah atau project based learning gitu ya guru meminta peserta didik membuat laporan atau PPT materi dan mendiskusikannya setelah diskusi di akhir gitu ya dengan kegiatan refleksi diskusi tersebut jadi kegiatan akhirnya adalah dengan kegiatan refleksinya nah bukti kinerjanya seperti apa yang pertama adalah dokumen wajibnya yaitu modul ajar atau RPP dokumen pendukungnya foto pembiasaan doa awal dan akhir pembelajaran yang kedua adalah dokumentasi pembiasaan sholat duha yang ketiga adalah foto kerja bakti bersama masyarakat yang keempat adalah program kegiatan ekstrak luikuler yang kelima adalah dokumentasi pensi ya gitu kalau ada ya yang selanjutnya dokumen daftar kerja kelompok yang selanjutnya hasil kerja peserta didik terkait dokumentasi pencarian situs mata pelajaran ya bukan mata pelajaran PPT atau laporan terkait mata pelajaran foto diskusi rangkuman hasil diskusi atau refleksi daftar nilai tugas atau PPT gitu ya nah contohnya apa refleksinya nih kayak gini seperti ini ya bapak ibu jadi refleksi pada artinya ini gitu ya ini adalah catatan pentingnya disini bapak ibu bisa membacanya dengan stopnya nah hal-hal yang perlu diperhatikan bapak ibu yaitu deskripsi kinerja nah dalam tutorial ini ini sekedar contoh aja dalam praktiknya agar sesuai dengan kondisi sekolah saat ini gitu ya tiap sekolah itu berbeda kondisinya bapak ibu bila kinerja yang diharapkan belum dilaksanakan maka pada saat visitasi butir kinerja yang belum dilaksanakan tersebut agar diurekan penyebabnya kepada asesor yang ketiga adalah memastikan deskripsi kinerja yang disusun terverifikasi dengan data pendukungnya dan menggambarkan indikator kinerja butir nah dokumen pendukung lainnya adalah contoh dalam tutorial mengacu pada contoh deskripsi tersebut dalam praktik agar dikembangkan sesuai dengan deskripsi kinerja yang disusun bukti kinerjanya begitu bapak ibu oke mungkin cukup sekian apabila ada kesalahan mohon maaf karena ini berupa video maka omongan saya akan dipercepat gitu ya bapak ibu sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan maaf apabila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati